Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 120. Di sini kita akan menerjemahkan aktiviti ketiga, yaitu bacalah teks di bawah ini dan perhatikan pada struktur yang ada pada kolom sebelah kanan. Ini judulnya adalah Keuntungan Memperoleh Vaksin COVID-19. Nah ini paragraf pertama itu adalah tesis ya. Nah, sudahkah kamu menerima vaksin 19? Atau sudahkah kamu divaksin? Atau mungkin walaupun ini sudah giliran kamu untuk divaksin, kamu masih belum yakin terhadap vaksinasi? Jadi, kamu sama sekali tidak perlu mengkhawatirkannya, mengkhawatirkan tentang vaksinasi COVID-19. Karena di samping vaksin itu aman, vaksin COVID-19 juga memberikan banyak manfaat untuk kamu. Ini berikut ini ada lima keuntungan atau manfaat vaksinasi COVID-19 yang perlu kamu ketahui. Nah, ini argumen pertama. Yang pertama, vaksin bisa mencegah COVID-19 dari menginfeksi tubuh kamu. Nah, kita sebenarnya sudah familiar atau terbiasa dengan vaksinasi. Sejak kecil, kita telah divaksin dan diimunisasi untuk berbagai penyakit. Nah, vaksin sekarang ini tersedia untuk melindungi, melawan paling tidak ada 20 penyakit, seperti dipteri, tetanus, pertusis, influenza, dan campak. Berdasarkan WHO, kehadiran adanya vaksin ini diperkirakan telah menghindari atau mencegah 2 hingga 3 juta kematian tiap tahun. Vaksinasi COVID-19 bisa melindungi kamu dengan membuat antibody atau sistem kekebalan tubuh di tubuh untuk melawan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Dengan antibody ini, tubuh kamu akan dilatih untuk melawan, untuk mencegah dan melawan infeksi COVID-19. Vaksinasi bukanlah sebuah obat yang bisa menyembuhkan COVID-19 secara tuntas. Namun, berdasarkan para ahli, setelah kamu memperoleh, walaupun kamu mendapatkan penyakit COVID-19 setelah divaksin, vaksin bisa mencegah tubuh kamu dari infeksi dan gejala COVID-19. Karena tubuh kamu sekarang lebih kuat, sekarang memiliki sistem pertahanan tubuh yang lebih kuat. Yang kedua, Vaksinasi bisa membantu kamu melindungi orang-orang yang berada di sekitar kamu. Ketika kamu divaksin, kamu melindungi tidak hanya diri kamu sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar kamu. Ini dikarenakan tidak semua orang bisa menerima vaksin COVID-19. Sekarang ini, Vaksinasi hanya diberikan kepada orang-orang yang sehat, tidak memiliki penyakit yang serius, berumur di atas 18 tahun, dan ada perseratan-perseratan lainnya yang harus dipenuhi. Orang yang tidak bisa divaksin di sekitar kamu, orang-orang yang tidak divaksin, mengandalkan kamu yang telah divaksin, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Semakin banyak orang divaksin, maka semakin sedikit terinfaksi, semakin sedikit penyebaran penyakit virus COVID-19 tersebut. Nah, itu untuk sampai tesis kedua, argumen kedua ya. Nah, kita perhatikan title-nya, strukturnya di kolom sebelah kanan ini. Ini judulnya, paragraf pertama itu tesis. Paragraf kedua itu argumen pertama, yang mana, tesis statement-nya adalah, first, vaksin bisa menghindari, mencegah COVID-19, dari menginfaksi tubuh kamu. Apa saja bukti pendukungnya? Nah, ini dia. Vaksin sekarang ini tersedia untuk melindungi atau melawan minimal 20 penyakit, seperti dipteri, tetanus, pertusis, influenza, dan sampah. Artinya, kita sudah terbiasa dengan adanya vaksin tersebut. Yang kedua, menurut WHO, kehadiran atau keberadaan vaksin ini, diperkirakan telah menghindari 2 hingga 3 juta kematian tiap tahun. Itu bukti pendukung yang kedua. Yang ketiga, vaksinasi COVID-19 bisa melindungi kamu dengan membuat antibody, atau sistem kekebalan tubuh di badan, untuk melawan virus SARS-CoV-2, yang menyebabkan penyakit COVID-19. Itu untuk argumen yang pertama. Kemudian, argumen kedua, tesisnya itu adalah vaksin bisa membantu kamu, melindungi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, apa bukti-bukti pendukungnya? Nah, ketika kamu divaksin, kamu melindungi tidak hanya diri kamu sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar kamu. Yang kedua, ini disebabkan tidak semua orang bisa memperoleh vaksin COVID-19. Itu pendukung keduanya. Dan yang ketiga, yang tidak bisa divaksin, mengandalkan kamu yang telah divaksin, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.